jumpa lagi dengan saya otot38 channel yang membahas tentang otomotif teknologi orang kena di video kali ini ceritanya saya mau ngepasang si rocker arm yang baru kalau pair clap sudah tak pasang sebelumnya mungkin kalian bisa lihat di video-video sebelumnya yang bahas honda beat untuk pemasangan dan pelepasan kena si clapnya ya ini kebetulan udah tak pasang clapnya in-act nya tinggal masang noken as dan rocker arm yang baik dan benar ya kurang lebihnya nah pertama-tama kalian harus lepas ini pengunci dari apa namanya kem ataupun noken asnya ini nah ini dilepas dulu buat 10 kemudian kalian bisa ambil noken asnya dan melumurinya dengan oli ya usahakan dengan oli yang baru atau yang cernih ya ini mau tak lumurin sebentar Oke di bearing-bearingnya ya Oke 3i oli men lunium sama dikosek-kosek pakai tangan jika sudah kalian bisa memasukkannya memasukkannya ini bagian sini di bagian sini ya nah gini diugrah-ugrah nih sampai dia bisa masuk kedalam ya oke diputar-putar-putar nggak masuk kedalam jelek setelah itu ini kita kunci biar dia nggak ujul ataupun apa ya bahasanya ujulnya lepas nah oke ini dikencangin atau ya dipasang aja sementara dulu tapi jangan lupa nanti ini dikencangin oke setelah itu kalian bisa ambil rocker armnya ini ini rocker arm yang bekas untuk membedakan rocker arm in-ex-nya ini tuh untuk hisapan atau dari karburator atau dari injektornya dan ek untuk exhaust atau keluar dari kenalpot nah seperti ini untuk exhaust itu biasanya ada tonjolan atau pelatuk tonjolan seperti ini ini biasanya untuk diskompresi ya biar mudah untuk di electric starter nih ada diskompresinya dan jenggol ini tempat saya bit karbu ya bukan bit injeksi kalau bit injeksi kayaknya agak bulet ya tuh ini untuk in atau untuk di bagian karbu berarti di bagian atas seperti ini kalau ek yang ada jenggolannya ini oke kemudian asnya kita siapkan dulu as-asnya as yang yang panjang ini as bosnya ini yang panjang itu di bagian atas yang panjang atau yang bagian in ano apa eknya ya eh kok salah penyebutan yang panjang ini untuk in yang pendek untuk ek nah ini dikasih oli dulu dicelup oli secukupnya aja dioles-oles dimasukkan sedikit ah segitu ini pun juga demikian yang ada lubangnya ini di bagian luar ya jangan kebalik yang ada lubangnya itu di bagian luar nih kan dipuntut ini ada bolongannya nah ini yang di bagian luar Oke kalau sudah mengeroklah armnya saya rendem pakai oli yang enggak ada bendolanya itu di bagian atas kalau ada bendolanya kayak gini nih ada bendolanya kayak gini ini untuk diskompresi ini bagian ek berarti bagian bawah kalau di sebelah sini eh dimasukkan selap Hai soko selap ah ini nanti bisa melakukan penyetelan pakai filler hik ya kemudian ini yang in yang ini itu enggak ada jendolanya ya alias mulus kelintus mulus kelintus dipasangkan seperti ini jangan kebalik kayak gini masanya gini oke dan perlu diingat teman-teman ini kan ada jegongan nih jegongan ini dipasin lurus gini nanti biar bisa dipasang tusuk satenya ya ini di setel kenceng dan kendorin dulu oke Oke dikendor-kendor nyetelnya nanti atau teman-teman bisa menyetel sendiri sesuai keinginan teman-teman ya oke 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 masih kekenceng kan oke selap sampai masuk ke dalam oke sudah selesai seperti itu penjelasannya penjelasan singkatnya kalau kira-kira kalau ini posisi tidak ada tekanan atau posisi belum melatuk ya Coba kita putarkan pakai tang kayak gini oke oke karena ini belum dipasang ya untuk disk kompresinya nanti pasangnya ketika dipasangkan ke mesinnya ya kurang lebih seperti itu di video kali ini ya saya ambil part yang paling penting-penting yang inti-inti yang mungkin kalian lewati ya ya ini mungkin menurut saya penting jadi nggak saya lewati saya rekod saya tunjukkan ke teman-teman biar teman-teman juga ikut tahu ikut ngerti tentang kendaraan dan bermontor khususnya Honda Bit Carbu atau Honda Bit Klewer ya udah gitu aja di video kali ini semoga teman-teman terhibur yang suka dengan video ini teman-teman bisa bantu kami dengan cara like comment subscribe and share Martun Uundan goodbye